Oke, kembali lagi ya di channel Youtube Bimbel P3 apa Pak Amir ya? Part 20 Untuk soal kompetensi teknis Penilaian situasi kerja sederhana Semua guru P2, P3 Guru kebutuhan khusus Teknisnya adalah penilaian situasi kerja sederhana Seleksi ISN P3 Guru 2023 Contoh soal Teknis penilaian situasi kerja sederhana Atau bahasa Inggrisnya Situasional Judgment Test Kenapa ujiannya ini Untuk P2, P3 ya Untuk bagi P2, P3 Guru Semua guru P2, P3 Teknisnya 90 soal Itu ujiannya adalah penilaian situasi kerja sederhana Atau FJT Acuannya Kita pakai acuan ya Kita pakai acuan Jadi melihat soal itu atau melihat apa soalnya Harus pakai acuan Acuannya adalah ini Acuan yang pertama itu adalah Capman nomor 649 tahun 2023 Tentang mekanisme seleksi P3K Untuk jabatan fungsional guru pada intansi daerah tahun Anggaran 2023 Di mana yang download? Didownload lah di SSCISN Dasar hukumnya Cari dia Capman nomor 649 Di situ jelas sekali diterangkan Pembobotan nilai untuk materi seleksi kompetensi Dan wawancara Kita bahas dulu yang A Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis Perhatikan Bagi Kita lingkarin warna merah nih Pelamar kebutuhan khusus Pahamin Yang A ya Bobot jawaban benar Paling rendah 1 Dan paling tinggi 5 Serta soal tidak dijawab Bernilai 0 Berarti Paling rendah nilai yang 1 Paling tinggi nilai 5 Untuk jawaban berpoin 1 sampai 5 ini Itu biasanya pada umumnya Menanyakan sikap Tidak bisa soal pedagogi Tidak bisa soal profesional Kalau soal pedagogi Soal profesional Itu adalah soal ilmu pasti Jawabannya salah 0 Benar 5 Itu logika ya Jadi ketika jawaban berpoin 1 sampai 5 Itu adalah jawaban Menentukan sikap Sikap Kalau di tes CPNS Namanya TKP TKP Tes kepribadian Jadi kalau di sini namanya Seleksi Kepulsi teknis Pelamar kebutuhan khusus Bobot jawaban benarnya Paling rendah 1 Paling tinggi 5 Itu menanyakan tentang sikap Sikap itu apa? Kita acuan lagi Acuan yang mana lagi Pak? Mekanisme seleksi Di download Di mana Di webnya nih HTTPS Guru P3K Kemendikbud .co.id Mekanisme Klik di sini Carilah Seleksi kompetensi teknis Penilaian situasi kerja sederhana Untuk siapa dia? Teknis penilaian situasi kerja sederhana Untuk siapa? Perhatikan ya Ini untuk kebutuhan khusus P2, P3 ya Yang A ini P2, P3 Pelamar X kategori 2 Berarti P2 Guru terdaftar Rida Podik Paling rendah 3 tahun Berarti P3 Maka ini Sama dengan A Ini Klop dengan A Berarti ujiannya adalah Teknis penilaian situasi kerja sederhana Jelas sekali P2, P3 90 soal teknis penilaian situasi kerja sederhana Soal teknisnya adalah 90 soal 90 soal tentang apa? Teknis penilaian situasi kerja sederhana Untuk P2, P3 Berupa penilaian situasi kerja sederhana Teknisnya berupa penilaian situasi kerja sederhana Berarti pas lah ya Jadi acuannya ada dua Satu kemen nomor 649 Satu lagi adalah web dari guru P3K kemen dikbut Yang jelas P2, P3K yang sangat jelas sekali P2, P3 teknisnya 90 soal Itu adalah teknis penilaian situasi kerja sederhana Yang saya buat warna merah jambu ini Oke Untuk P4 Saya buat warnanya warna hitam Untuk P4 Warna hitam ya kita buat Oke P4 Ini dia Untuk materi soal kompetensi teknis Bagi pelamar kebutuhan umum Baca Bagi kebutuhan umum Bobot jawaban benar Pendidikan 5 Jawaban salah Bernilai 0 Artinya Inilah soal-soal Tentang yang namanya Pedagogi dan profesional Sesuai gak dengan webnya Tau kan Setelah si kompetensi teknis Sesuai bidang jabatan Artinya sesuai bidang jabatan Jadi dia teknisnya berupa sesuai bidang jabatan Jabatannya guru Maka soalnya profesional dan pedagogi Sesuai dengan bidang masing-masing Materi pokok yang disebarkan itu Itu adalah untuk P4 Untuk P4 sangat cocok Karena apa? Karena benarnya bernilai Benarnya bernilai 5 Masalahnya bernilai 0 Jadi cocoklah materi pokok itu Hanya untuk P4 Itu dasar Dasar pemikiran Dasar logika Dasar acuan dari Juknis Dan dari web Itulah panduan kita Guru Untuk mana Tesnya Jangan bingung Pak Kami yang mana Pak Perhatikan P2 P3 Dan P4 Sudah saya jelaskan P2 P3 Teknisnya Penilaian situasi kerja sederhana Menanyakan tentang sikap Karena poinnya 1 sampai 5 Sedangkan P4 Teknisnya adalah Pedagogi dan profesional Sesuai dengan materi Pokok yang diderikan Karena Poinnya 5 Salah benar Salah 0 Oke Hari ini kita akan membahas Yang namanya tadi Adalah Suatu soal yang namanya Teknis penilaian situasi kerja sederhana Kisih-kisihnya ini Di screenshot boleh Atau di apain boleh Ini kasih tau lah Kawan-kawannya Channel saya ini Sebarkan dari seluruh Indonesia Oke Kita bahas Untuk nomor 1 Anda Adalah seorang guru baru di sekolah Suatu hari Karena Anda tidak membawa laptop ke sekolah Dan mendadak Anda harus melakukan pekerjaan Yang harus segera dikumpulkan Akhirnya Anda berinisiatif Untuk meminjam laptop Rekan kerja Anda Di luar dugaan Ternyata plastik milik Anda Terdeteksi virus Anda khawatir Jika hal tersebut Akan berdampak buruk Pada laptop Rekan Anda Anda khawatir Jika virus dari plastik Anda Akan berdampak Pada file-file penting Milik rekan Anda Pada situasi tersebut Yang akan Anda Sampaikan kepada rekan Anda Adalah yang Anda Sampaikan kepada rekan Anda A Anda akan menyampaikan dengan jujur Jika playlist Anda Terdeteksi virus Agar rekan Anda Segera mengecek Keadaan file penting laptopnya Baik Anda akan menyampaikan dengan jujur Jika playlist Anda Terdeteksi virus Dengan sebelumnya Berinisiatif melakukan scanning Terlebih dahulu Pada laptop Rekan Anda Menggunakan antivirus Baik Anda akan menyampaikan dengan jujur Jika playlist Anda Terdeteksi virus Agar rekan Anda Melakukan scanning Di laptopnya Menggunakan antivirus Baik Anda tidak akan menyampaikan Salah ya Tidak akan menyampaikan Gak boleh ya Anda tidak akan menyampaikan Salah Jawaban terbaik yang mana Jawaban terbaik ini adalah Kalau kita sudah Terdeteksi virus Terdeteksi kita Maka langsung saja scan Jadi jawabannya adalah Kita langsung scan Ya nih Melakukan scanning terlebih dahulu Jawaban B Baik ya Jawaban B 5 poinnya di B 5 poinnya di B Scan lagi Jawaban C 4 poinnya Maka ini 3 poinnya Harus di scan ya Scan dulu baru cek Filenya Oke jawaban terbaik Ada di B 5 poin Kita lanjutkan ke soal berikut Beberapa siswa Di kelas yang Anda ampu Mendapatkan nilai Yang sangat rendah Sehingga terancam Tidak bisa naik kelas Sebagai guru Tindakan apa yang Anda lakukan Ini kan namanya Kegiatan yang namanya Ya apa namanya itu Kita sebagai guru ngapain Kita sih belajar tambahan lah Layanan yang baik lah Memberi motivasi Baik Meminta siswa belajar kelompok Dengan temannya baik Meminta orang tua Ngapain nih Jangan ya Poinnya dikit nih Memberikan layanan Belajar sesuai penyelesaian Belajar Baik Mengingatkan siswa Agar lebih ke dalam belajar Ini baik juga Maka Sebagai guru apa kita lakukan Yang kita lakukan adalah Memberikan layanan Belajar sesuai penyebab Kesuatan belajar siswa Jadi jawaban 5 poinnya Ini di B Jawaban 5 poinnya Ini di D 4 poinnya mungkin di A Oke Kita lanjutkan ke soal berikutnya Pak Badai Seorang guru biologi Sedang mengajarkan Murid-murid SMA-nya Tentang faktor-faktor Yang mempengaruhi Tumbuh kembang tanaman Salah satu hasil penelitian Sederhana yang dilakukan oleh Murid-muridnya Menunjukkan bahwa Musik berpengaruh Terhadap tumbuh kembang tanaman Murid-murid sangat Semangat dengan hasil Penelitian ini Dan ingin menelitinya Lebih lanjut Namun Pak Badai juga Mengetahui bahwa Waktu dan sumber daya Sekolah sangat terbatas Berarti Gak ada waktu Dan sumber dananya Terbatas ya Sebagai guru yang baik Ingat Sebagai guru yang baik Apa yang dapat dilakukan Pak Badai Untuk memfasilitasi Murid-muridnya A. Pak Badai dapat Menyidikan waktu tambahan Secara pribadi Membantu muridnya Melakukan penelitian Lebih lanjut ini Sudah sewajarnya Guru memberikan dukungan Bagi murid-muridnya Yang ingin tetap belajar Lebih jauh Sangat baik ini B. Pak Badai Dapat meminta Murid-muridnya Memikiran kembali Keinginan mereka Dan mempertimbangkan Keterbatasan sekolah ini Menghalangin Salahkan saja C. Pak Badai Dapat menyampaikan kepada murid Bahwa penelitian lebih lanjut Tersebut dapat dilakukan Nanti saat Sudah duduk di kuliah Karena untuk melakukan Penelitian tersebut Diperlukan keterampilan Lebih tinggi Nanti sama juga Membatasin D. Pak Badai Dapat menghubungi Universitas yang terdekat Dengan sekolah Atau amam materinya Untuk mengusaha Program pemitraan Yang memungkinkan Universitas memfasitasi Penelitian murid Baik D. Pak Badai Dapat minta muridnya Menulis kepada Pak sekolah Untuk memfasitasi Penelitian tersebut Dengan menyediakan Sempurannya Karena penelitian ini Akan mengangkat Nama sekolah Baik juga Jawaban terbaik dimana Jawaban terbaik Mungkin disini Empat Atau tiga Disini Oke Kita lanjutkan Ke soal berikut Apabila Apabila Suasana kelas Dirasakan Siswa menjadi Sangat membosankan Maka menurut Anda Tindakan guru Yang paling sesuai adalah Oke Bosan ya Bosan Maka sebaik Yang kita gantikan Tidak bosan Atau tidak kita ganti Dengan metode yang baik Jadi kalau siswa bosan Maksudnya metodenya Gak baik Atau medianya kurang baik Fokus pada Daya tangkapnya Kurang baik Menggunakan Macam-macam Metode yang relevan Secara kreatif Sesuai dengan Sifat materi Pajaran Baik Menimbulkan Keirahan siswa Dalam belajar Menampilkan Sikap ceria Dalam mengajar Baik juga D Berusaha Menjadikan Sebuah anak kelas Menyenangkan Dengan menyelipkan Humor Atau icebreaking Yang profesional Untuk mengilipkan Proses belajar Mengajar Baik Bersemangat Mencari dan Menjadikan Sumber belajar Yang cukup berperiasi Baik Tapi Lebih baik Yang mana Kalau menjadi bosan Berarti metode kita ubah Metode yang mengajarnya Ubah Seperti TGT Games Bisa jadi ya Pakai yang bela Baik Lima poinnya disini Oke Nomor selanjutnya Nomor lima Pak Dhani dan Ibu Sari Adalah dua guru Yang mengajar Mata pelajaran yang berbeda Tetapi memiliki topik Yang saling berhubungan Mereka ingin Memberikan penilaian Terhadap siswa Yang mencerminkan Pemahaman siswa Tentang kedua Mata pelajaran tersebut Namun Mereka memiliki pendapat Yang berbeda Tentang bagaimana Cara terbaik Untuk menilai siswa Bagaimana sebaik Yang mereka bekerjasama Ya ingat Bekerjasama Untuk memastikan Penilaian tersebut Adil dan mencerminkan Pemahaman siswa dengan baik A. Pak Dhani membuat Soal ujian Untuk kedua mata pelajaran Untuk kedua mata pelajaran Sementara Ibu Sari Hanya memberikan masukan Kerjasama B. Mereka membuat Dua set ujian terpisah Dan membiarkan siswa memilih Nah ini kurang baik Membiarkan siswa memilih C. Ibu Sari Mengambil alih Proses pembuatan soal Dan Pak Dhani Memberikan feedback Kerjasamanya ada D. Mereka memutuskan Untuk tidak memberikan ujian Nah salah E. Keduanya Duduk bersama Dan merancang soal ujian Yang mengintegrasikan Kedua mata pelajaran tersebut Memastikan distribusi soal Yang seimbang Baik Kerjasama yang paling baik Di A Di C Di E Yang paling baik Di E 5 poinnya Mungkin ini 4 Ini 3 Oke Kita lanjutkan ke soal Berikutnya Ketika Anda tahu Ada siswa berbeda agama Tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan Yang dianggap sangat penting Karena menyiapkan kegiatan Ritual keagamannya Maka yang sebaik yang Anda lakukan adalah Toleransi Seperti guru kita toleransi Tetap meminta siswa tersebut Mengikuti pelajaran tambahan Ini kurang baik Memberi nasihat kepada siswa tersebut Untuk menjanti jadwal ritualnya Gak bisa lah ganti Menyerahkan keputusannya kepada siswa Ini ragu-ragu Memberi nasihat Bahwa pelajaran tambahan itu penting Dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut Apakah mengikuti atau tidak Baik juga ini Di E Memperolehkan siswa Tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan Dan memberikan kesempatan untuk bertanya Atau menjanti jadwal kelas yang lain Nah ini baik Sangat baik solusinya di E Ini E 5 poin Di E 5 poin Ini 4 poinnya Ini 3 poin Oke Lanjut kita ke soal berikutnya Seorang guru saat di perpustakaan Sedang mendapati sekelompok Pertaridik yang mencoret-coret Buku bacaan milik perpustakaan Saat itu guru Pertaridik menjawab bahkan Akan menerima hukuman mengganti buku Karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya Tanggapan Anda adalah Membiarkan Salah ya Kata-kata membiarkan salah Menyampaikan kepada si peselidik Untuk membelikan buku yang coret sebanyak 2 kali Nah ini hukumannya jangan seperti ini C Meminta peselidik berhenti melawan secoret Buku perpustakaan Dan mengajaknya dialog Tentang pentingnya menjaga fasilitas Ini baik Humanisme Meminta peselidik berhenti melawan secoret Perpustakaan Sambil meminta mereka ke petugas positif Untuk mendapatkan poin tambahan Baik juga Meminta peselidik berhenti melawan secoret Untuk membuat kontrak belakang atau tidak Mengulangi perpustakaan di hadapan petugas positif Baik juga Jawaban terbaik ada di C Kita nasihatin dulu 5 poin disini 4 poinnya di E Oke untuk hari ini Ini saja ya Part 20 ya Untuk soal teknis situasi kerja terlana Bagi P2, P3 ya Saya ulangin sekali lagi tadi Adalah acuannya ini Acuannya adalah Ini acuannya Kemen Kemen Nomor 649 Tahun 2023 Downloadnya dimana? Di SJISN Dasar Hukum Atau dengan mekanisme seleksi Di web P3K Guru Kemendikbud Itu dua acuannya Bawasannya Guru P2, P3 P2, P3 ya P2, P3 itu adalah Teknis penilaian situasi ketiga Kerja sederhana Teknis penilaian Situasi kerja sederhana Sedangkan P4 itu adalah materinya Berupa penjabatan bidang Atau pedagogi dan profesional Oke Profesional P4 itu adalah kebutuhan umum P2, P3 itu adalah Kebutuhan umum P4 Kebutuhan khusus P2 Dan P3 Oke Ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! edd sesuatu Sampai hold Mal Musi Terima kasih.